Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat KPM Dimanapun Anda berada Nah di kesempatan kali ini Atau di hari ini Admin akan kembali update informasi Yaitu tentang Bocoran Pencairan PKH tahap 3 Dan BPNT Alokasi Juni, Juli Atau tahap 6 dan ke 7 Nah disini ada Bocoran terbaru lagi Jadi bagi teman teman yang Masih menunggu-nunggu untuk bantuan ini Bisa simak videonya Sampai selesai ya Dan bagi teman teman yang baru saja bergabung Di channel ini, selamat datang Dan silakan tekan terlebih dahulu Tombol subscribe nya Agar tidak terluatkan informasi penting Khususnya tentang Bantuan langsung tunai Yang terbaru Yang di share oleh kemensos Ataupun pemerintah Terima kasih banyak Kepada teman teman yang sudah Menekan tombol subscribe Semoga saat selalu Dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan Segala urusannya Amin Baiklah teman teman Untuk bocoran yang pertama Yaitu soal PKH tahap 3 Hingga saat ini Belum ada satupun SP2D Yang diturunkan oleh KPPN Apalagi Sampai ke pendamping Sebab saat ini Pengajuan anggaran Juga belum resmi Ada persetujuan Kemenike URI Hanya saja Menurut perkiraan Jika tidak meleset PKH tahap 3 Bisa saja Akan disalurkan Di akhir Juli Atau awal Agustus Nah Kemudian untuk Bocoran kedua Yaitu bocoran Soal BPNT Ini sama ya Seperti PKH Jadi belum ada Persetujuan Soal anggaran Hanya saja Saat ini Ada berbagai Perencanaan Untuk pencairan BPNT Nantinya masih Dalam pembahasan Soal pasti Tidaknya Itu tergantung Pada keputusan KemenSOS Serta Persetujuan Kemenike U Yang jadi Pembahasan Soal BPNT Juni Itu tetap Akan Ada penyaluran Tidak Ada kata Hangus Jadi BPNT Juni Walaupun Terlambat Cair Sedangkan Untuk BPNT Juli Masih Belum Bisa Dipastikan Apakah Cair Double Dengan Juni Atau Memakai Sistem Triwulan Sebab BPNT Juli Itu Masuk Ke Triwulan Ketiga Nah Apabila BPNT Juli Masuk Sistem Triwulan Maka Tidak Menutup Kemungkinan Ya BPNT Itu Akan Cair Langsung Tiga Bulan Untuk Juli Agustus September Bahkan Bisa Juni Juga Sekalian Di Rappel Dan Belum Pasti Itu Lewat KKS Atau Pantor Post Kami Hanya Bisa Berpesan Kepada Para KPM Semua Yang Tadi Kami Sebutkan Itu Adalah Masih Bocoran Yang Sedang Jadi Perbincangan Jadi Memang Belum Pasti Sebab Memang Semua Keputusan Ada pada Kementerian Sosial Republik Indonesia Tetap Berdoa Semoga Lancar Segera Cair Secepatnya PKA Tahap 3 Dan Berdoa Semoga BPNT Cairnya Dirapel Supaya Bisa Membantu Meringankan Ekonomi KPM Semua Sekian Terima kasih Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sampai Jumpa Di Informasi Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh